Intro Apa kabarnya? Kak Paula harap adik-adik harus selalu tetap semangat dalam meningkatkan jerita firman Tuhan dan menguji Tuhan Bagaimana? Udah hafal belum ayat hafalannya? Nanti Kak Paula tanya ya Sebelum dengar cerita kita mau berdoa dulu Yuk semua adik-adik lipat tangannya tutup matanya ikut Kak Paula berdoa Tuhan Yesus sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan Tuhan tolong ajar kami untuk dapat dengar-dengaran dan melakukan sesuai dengan perintah Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan yang pimpin kebaktian sekolah minggu kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Nah sekarang silahkan saksikan video berikut ini Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan You're a great big God I'm young and do not know a lot Come and be my own I want to love you more Giving you my life and all You died for me, you sacrificed, I won't forget you, Lord I love you, Jesus, I'll grow up knowing you I love you, Jesus, I'll grow up serving you I love you, Jesus, my life is saved by you I'll never forget, never forget, I'll grow up loving you I want to know you, Lord, you are a great big God I'm young and do not know a lot, come and be my own I want to love you more, giving you my life and all You died for me, you sacrificed, I won't forget you, Lord I love you, Jesus, I'll grow up knowing you I love you, Jesus, I'll grow up serving you I love you, Jesus, my life is saved by you I'll never forget, never forget, I'll grow up loving you I love you, Jesus, my life is saved by you I love you, Jesus, I'll grow up knowing you I love you, Jesus, my life is saved by you I'll never forget, never forget, I'll grow up loving you I love you, Jesus, I'll grow up knowing you I love you, Jesus, my life is saved by you I'll never forget, never forget, I'll grow up loving you I'll never forget, never forget, I'll grow up loving you Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan Dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan Berkatalah perempuan itu kepada suaminya Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu Adalah abdi Allah yang kudus Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil Yang berdinding batu Maka apabila ia datang kepada kita Ia boleh masuk ke sana Pada suatu hari datanglah ia ke sana Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi Apakah yang dapatku perbuat baginya? Jawab Gehazi Dia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua Lalu berkatalah Elisa Panggilah dia Sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami Apakah yang dapatku perbuat bagimu? Pada waktu seperti ini juga Tahun depan Engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki Tetapi jawab perempuan itu Ya Abdi Allah Janganlah berdusta kepada hambamu ini Mengandunglah perempuan itu Lalu melahirkan seorang anak laki-laki Pada waktu seperti itu juga Pada tahun berikutnya Seperti yang dikatakan Elisa kepadanya Setelah anak itu menjadi besar Pada suatu hari Keluarlah ia mendapatkan ayahnya Di antara penyabit-penyabit gandum Tiba-tiba Menjeritlah ia kepada ayahnya Aduh! Kepalaku! Kepalaku! Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang Angkatlah dia Dan Bawa kepada ibunya Diangkatnya lah dia Dibawanya pulang kepada ibunya Duduklah dia di pangkuan ibunya Sampai tengah hari Lalu naiklah perempuan itu Dibaringkannya lah dia Di atas tempat tidur Abdi Allah itu Ditutupnya lah pintu dan pergi Sehingga anak itu saja di dalam kamar Dipelanainya lah keledai itu Demikianlah perempuan itu berangkat Dan pergi kepada Abdi Allah di gunung Karmel Dan sesudah ia sampai ke gunung itu Lalu berkatalah perempuan itu Adakah ku minta seorang anak laki-laki Daripada Tuhanku Bukankah telah ku katakan Jangan aku diberi harapan kosong Demi Tuhan yang hidup Dan demi hidupmu sendiri Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu Dan ketika Elisa masuk ke rumah Ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya Ditutupnya lah pintu Sehingga ia sendiri Dengan anak itu di dalam kamar Kemudian berdoa lah ia kepada Tuhan Maka bersinlah anak itu sampai tujuh kali Lalu membuka matanya Maka berkatalah Elisa Angkatlah anakmu ini Masuklah perempuan itu Lalu tersungkur di depan kaki Elisa Dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah Kemudian diangkatnyalah anaknya Lalu keluar Dengar-dengaran Dan melakukan seperti perintah Tuhan Ya seperti di pujian yang sudah kita nyanyikan Ya kita mendengarkan firman Tuhan Dan melakukan sesuai apa yang Tuhan mau Sekarang kita sama-sama berdoa Untuk menutup kebaktian kita hari ini Lipat tangannya tutup matanya Terima kasih Tuhan Untuk firmanmu yang sudah kami dengar Ajar kami menjadi anak-anak Yang menyenangkan hati orang tua Terlebih Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Sebentar kami mau melakukan aktivitas kami selanjutnya Biar Tuhan yang selalu pimpin kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Sampai jumpa adik-adik Sampai ketemu lagi di minggu yang akan datang Tuhan Yesus memberkati Dadah Sampai jumpa adik-adik Sampai jumpa adik-adik Terima kasih.